Sebelum video dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga loncengnya diaktifkan agar menerima notifikasi video-video terbaru dari Programing Nusantara dan jangan lupa juga dibagikan ke akun media sosial kalian ya teman-teman terima kasih Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Arsal Fadila di Programing Nusantara dan di video kali ini kita akan bahas tentang basic output dari bahasa si seperti apa dan bagaimana tapi sebelum saya bahasnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sering menonton video-video di Programing Nusantara dan khususnya pada subscriber-subscriber saya tapi saya ingin minta tolong nih kepada kalian agar untuk menonton videonya jangan skip-skip ya itu saja sih, langsung kita ke Visual Studio Pod oke, disini saya telah menyiapkan file berekstensikan.se itu kita panggilnya file C aja ya file C gitu kan, kalau dibacanya file C apa yang akan kita lakukan di dalam file C ini kita akan buat header file dulu ya oke kalau kalian belum nonton video basic sintak ini mungkin kalian nggak akan tahu ya jadi harus nonton dulu itu basic sintaknya ya nah kita akan fokus ke apa sih keluaran basic output dari bahasa si itu seperti apa dan bagaimana ya seperti apa ya jadi gini output di dalam bahasa si ini ya terutama di basicnya itu akan menampilkan sebuah text kepada layar anda gitu kan ya kepada layar ini mungkin ini basic ya kalau basicnya seperti itu kalau udah pro mungkin pengertiannya beda lagi ya tapi pengertian untuk basic output dari bahasa si itu adalah menampilkan text ke layar gitu kan nah kayak gitu ya caranya gimana yaitu menggunakan keyword printf kayak gitu printf ya tuh ada kan printf gitu ya tinggal kalian kurung buka kurung tutup ya tambahkan apa yang akan kalian print di dalamnya misal hello world ya nah ini basic lah gua gak ingin hello world ya ini subscribe programming nusantara atau progantara ya akronimnya ya sekarang progantara oke progantara ya kayak gitu ini akan menampilkan apa bang gitu kan ya itu akan menampilkan ini subscribe programming nusantara atau progantara gitu kayak gimana caranya ya kita jelas dulu disini kalau kalian pakai pscode itu harus manual ya kecuali ada ekstensi yang kalian udah install biasanya ada disini tinggal run itu sudah otomatis tapi saya gak menggunakan ekstensi.c kalau gak salah jadi kita harus menggunakan gcc-o app itu nama file yang akan kita buat setelah output.c ini di compile ya output.c output.c ini adalah file dimana file mainnya berada ya out kok gitu iya betul kan output.c oke kayak gitu sudah ada appnya tinggal kalian panggil nah dan subscribe programming nusantara progantara telah muncul kepada layar anda ya ini gak sebatas karakter saja yang akan bisa ditampilkan ya angka juga bisa ya angka juga bisa ya angkanya ini akan dibaca sebagai string ya karakter gitu kan ya kayak gitu itu adalah basic output dari bahasa sih semoga kalian suka dengan video ini like comment and subscribe saya Arsalfadillah pamit undur diri salam programming nusantara nah ya abone ya ya ya